Bulan Januari lalu podcast yang dipandu oleh Gita Sinaga dengan arah sumber artis peran Ical Mohamad mendadak ramai diperbincangkan. Dalam podcast itu Ical Mohamad mengaku pernah menjadi afiliator aplikasi berkedok trading. Kepada Gita Sinaga, ia membongkar sisi gelap dunia trading. Tidak lama berselang sejak konten trading di podcast Gita Sinaga, salah satu afiliator trading binari opsien Indra Kens ditangkap polisi dan langsung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan pada 24 Februari yang lalu. Dikutip dari Kompas.com dari Youtube Melanie Ricardo pada Kamis 31 Maret, mendengar adanya kebohongan yang diungkap oleh mantan afiliator sebuah aplikasi, Gita pun tertarik untuk mengangkat topik tersebut di podcast. Ical Mohamad selaku mantan afiliator yang muncul di podcast Gita Sinaga menceritakan sisi gelap dunia trading. Seorang afiliator menurut Ical mendapatkan pundi-pundi rupiah dari trader di bawah linknya yang kalah saat trading binari opsien. Pembagiannya adalah 70%-30% yang artinya 70% dari uang kekalahan trader di bawahnya akan masuk ke rekening afiliator, sementara 30%-nya masuk ke aplikasi. Dikutip dari Kompas.com dari Youtube Pantengin TV pada Kamis, Ical pun tidak menampik dengan aturan itu. Ia ingin para trader di bawahnya kalah saat ia bermain, pasalnya kekalahan trader menjadi kemenangan yang besar bagi afiliator. Saat menjadi afiliator, Ical Mohamad pun juga mendapatkan pemasukan tambahan dari kelas bimbingan trading yang ia buka. Pekerjaan itu membuat Ical mudah sekali mendapatkan uang hingga ia bisa sering jalan-jalan, seperti ke Turki hingga ke Labuan Bajo. Namun berselang beberapa waktu setelahnya, Ical pun tersadar bahwa hal yang dilakukannya adalah salah, sampai akhirnya ia memilih berhenti menjadi afiliator. Salah satu unsur kebohongan afiliator yang dimaksud Ical adalah jumlah saldo dalam akun trading seperti riwayat keuntungannya saat trading. Rupanya afiliator bisa meminta sistem menghapus riwayat loss, agar orang lain percaya pada mereka. Stop lah pembodohan itu tuh stop maksud lu. Oke, jadi menurut lu trader-trader yang bikin VIP tuh sebenarnya pembodohan. Trader sukses tuh siapa aja ya? Kita punya yang sekarang top, Doni Salmanan ya, ada Indra Cance ya, Indra Cance. Lebih mirip ke profil yang mana tadi ceritanya. Kalau yang trading-trading yang candle mau punya ini, mau punya ini, mau punya ini, mau punya ini.